Sementara itu Pemirsa di tengah kesulitan penghuni Rusunawa membawa uang sewa, para napi koruptor justru mendapat hunian yang terbilang mewah. Temuan ini didapat dari tim Ombudsman saat sidak ke Lapa Suka Miskin Bandung, salah satunya sel yang dihuni oleh Setia Novanto. Seperti inilah rupa sel tahanan Setia Novanto. Ruang tahanan mantan ketua DPR ini terlihat malah lebih mirip kamar apartemen. Seluruh tembok sel seluas 3x3 meter ditutupi wallpaper. Dan tengok saja kamar mandinya, mirip kamar mandi di hotel berbintang. Kepala Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Sri Pugu Budi Utami membenarkan sel tahanan Setia Novanto temuan tim Ombudsman tersebut. Dia menjelaskan sel tahanan di Suka Miskin sejak dibangun tahun 1912 di masa kolonial Belanda terbagi tiga yaitu sel besar, tipe sedang, dan kecil. Benar apa yang dilihat oleh Ibu Nini dan tim dari Ombudsman RI bahwa Pak Setia Novanto menepati kamar besar. Kamar besar itu ada 53 jumlahnya, yang diisi 40, yang diisi adalah 40 kamar oleh 40 orang tentunya. Nah, salah satunya Pak Setia Novanto. Yang membedakan kamar yang tipe kecil, tipe sedang, tipe besar adalah luasan bangunannya. Sri Pugu yang baru dalam hitungan bulan menempati posisinya berjanji dalam waktu satu tahun ke depan akan menertibkan sel-sel tahanan di Suka Miskin agar sesuai dengan fungsinya. Dari Jakarta, Mainia Mutiara, Novan Dwi Kusuma, AINews melaporkan.